Kak kasih tips dong caranya agar mantan tetap bisa sholat dari jam juhur asanan maghrib sebenarnya sudah banyak kaira jelasin di VTVT sebelumnya mungkin sudah tenggelam ya jadi nggak apa-apa kaira jelasin lagi dan ini durasinya agak lama guys jangan kalian skip jadi cara kaira menjaga pantai itu tetap bisa sholat terutama di Aceh Tamiang deket kaira ini ya bekerja makeup jadi khususnya di Aceh Tamiang itu acara dari pagi sampai maghrib ataupun ya sampai isa ya para pengantinnya cuman setelah kaira hijrah kaira lebih mengutamakan sholat jadi kaira untuk dijuhur pasti hapus makeup kenapa kalau misalnya kita suruh jaga wudhu dari pagi sampai sore jarang ada yang bisa tahan apalagi kalau misalnya sesi di paginya itu jam 11 kita ada sese adat ya kalau ada salam-salam saudara sungkeman terus ada kalau di Aceh tuh kayak suap-suapan cuci tangan dan lain-lain sebagainya yang memang nggak bisa kita hindari gitu dari tidak bersentuh dengan saudara dan pastilah kalau udah namanya makan minum pasti ada keluar ini ya pipis dan BAB kayak kita nggak tahu ya namanya kondisi pengantin macam-macam di hari H itu nah jadi kaira pasti memberi masukan kepada pengantin untuk dijuhur harus hapus makeup kenapa kalau pun mereka jaga wudhu dari pagi pasti nggak afdol karena takutnya ih tadi dua batal apa belum ya ya daripada ragu-ragu mending kita hapus aja ya kalau memang eh demikian Oh misalnya di pengantin ada merencanakan pemakaian pakaian adat yang memang suntingnya agak meriah Nah itu kaira merekomendasikan untuk pakai di awal atau di pagi yaitu di baju pertama lah ya letaknya supaya apa waktu dijuhur udah hapus makeup dan makeup ulang itu kita tinggal pakai baju yang simpel jadi durasi kita makeup lebih maksimal enggak disibukkan lagi dengan pemakaian sunting hijab yang heboh-heboh lain sebagainya nah makanya kalau ada pengantin yang memang ingin sholat kaira sarankan jangan diribetkan dengan pakaian adat kalau bisa dua baju aja kalau ampun memang mau tiga dua baju pertama itu yang asesornya memang agak meriah kemudian yang baju kedua dan ketiganya itu pilih lah yang simpel jadi kalau kalian udah juhur kan tinggal apa ya hapus makeup dah nah terus di asar kalian jaga wudhu kalau misalnya udah masuk asar tinggal sholat dengan pakaian gaun itu enggak masalah kan nah nanti di maghrib juga usahakan jaga wudhu dengan nanti kita bekali dengan sarun tangan kos kaki dan kalau betupun bersalaman nggak bersentuhan lagi gitu nggak makan minum lagi guys seperti itu ya guys tak... tak... tak...